PEMBICARA 1 Aparat Satuan Researcher Kriminal Khusus Polda D.I.E. mengamankan seorang tersangka berinisial R.D. Warga Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Sleman karena terlibat peredaran dan pembuatan miras palsu. Dalam aksinya R.D. membuat sendiri miras untuk dijual. Miras tersebut dibuat dari oplosan sejumlah bahan seperti pure grain alkohol, gula pasir dan air mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam botol dan diberi label merek minuman keras dari luar negeri. Oleh R.D., miras racikan sendiri tersebut diperdagangkan secara online dengan harga Rp160.000 per botol. R.D. mengaku sudah menjalankan bisnis haram ini selama lima bulan. Bersama tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa jumlah minuman beralkohol dalam botol siap edar. Uang tunai sebesar Rp19.800.000 hasil penjualan miras, telpon genggam, dan berbagai bahan baku serta peralatan yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol tersebut. Di mana minuman keras ini oleh pelaku di oplos sendiri, jadi ini sudah sekelas home industri. Jadi pelaku ini memproduksi sendiri miras tersebut dengan merek minuman keras yang berasal dari luar. Ada pun modus yang digunakan oleh pelaku, setelah pelaku membuat miras tersebut dengan beberapa bahan, antara lain, yaitu pure grain alkohol atau alkohol murni, kemudian lemon, gula pasir, dan air merah. Setelah di oplos, jadi kemudian dikemas dalam botol, seperti reka-reka saksikan sebelah kiri saya, kemudian botol tersebut disenggel, dikemas lagi dalam plastik, baru dipasarkan melalui online. Jadi perjualan ini via online. Untuk sanksi bidana yang kita sangkakan, sementara adalah pasal 204 ayat 1 KUAP, ya ini barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan barang yang diketahuinya, membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sebuah berbahaya itu tidak diberitahukannya. Hancaman paling lama adalah 15 tahun, itu pasal 204 ayat 1 KUAP. Kemudian kita sangkakan juga dengan pasal 142 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yaitu pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperganggakan dalam kemasan eceran. Ancaman paling lama 2 tahun atau dendam paling banyak 4 miliar rupiah, itu yang Undang-Undang pangan. Mengingat peredaran minuman keras ilegal di DIA cukup marak, peludah DIA akan terus mengintensifkan rahasia miras. Subardi, Jogja TV